Halo adik-adik semua, berjumpa kembali pada kesempatan kali ini kita mau belajar mengenai alat optik khususnya kacamata untuk labun jauh atau miopi. Nah suatu hari ada anak sekolah tanya saya, Pak Toto, saya lihat papan tulis kurang jelas, tapi kalau melihat uang di sembang jalan jelas, wah gitu ya, wah biasa ya. Nah itu kalau melihat jauh tidak jelas berarti itu labun jauh. Nah hari ini kita mau belajar tentang labun jauh atau miopi. Oke baiklah kita mulai dengan melengkapi catatan dulu. Labun jauh itu nama lainnya miopi. Nah ditolong oleh kacamata lensa cekung. Cekung atau minus. Nah ada beberapa istilah, yang pertama itu titik dekat. Nah titik dekat mata itu bahasa sananya PP, pangtum, proximum. Dan titik dekat mata itu maksudnya jarak terdekat yang dapat dilihat oleh mata dengan jelas. Jadi untuk orang normal, titik dekat mata itu 25 cm. Ya kadang-kadang buku tulis 30 cm juga boleh. Jadi kita jangan baca kurang dari 25 cm. Jadi yang terbaik itu 25 atau 30 cm. Nah yang kedua adalah titik jauh. Titik jauh itu PR. Singkatannya pangtum, remotum. Jadi saya hafalinnya gini. Jauh itu remote. Jadi remotum. Nah untuk orang normal, titik jauh mata itu, jarak terjauh yang bisa dilihat oleh mata itu tahinga. Nah tahinga itu maksudnya bukan kita bisa melihat kutu di gunung. Gak bisa. Tapi maksudnya kalau walaupun itu jauh, kalau dia kelihatan, berarti dia jelas. Nah seperti saya ini, saya ada miopi. Jadi rabun jauh, melihat jauh itu tidak jelas. Nah jadi sistemnya begini. Ini bagannya. Nah ini bendanya. Lalu ini cahayanya. Nah ini lensa mata. Nah harusnya bayangannya itu ada di retina. Tapi karena saya miopi, nah bayangannya di sini. Jadi tidak tepat di retina. Jadi buat saya tidak jelas. Nah sedangkan, kalau ditolong sama kacamata, lensa ceku, nah nanti jadi tepat jatuh di retina. Jadi bisa melihat lagi yang jauh dengan jelas. Baik kita mulai dengan rumusnya. Nah rumus yang ini itu rumus untuk lensa. lensa. Lensa secara umum. Sedangkan yang ini untuk kacamata miopi. Kacamata miopi. Nah yang P, dimaksud P itu kuat lensa. Jadi kekuatan lensa itu satuannya dioptri. Ya. Nah yang F itu fokus. Nah fokus di rumus ini sentimeter. Kalau PR yang tadi ya, titik jauh. Pantum remotum. Jarak terjauh yang masih bisa dilihat oleh orang itu. Nah jadi segitiga ini, misalnya ditanya P, tutup P-nya. Jadi 100 dibagi F. Kalau sebelah sini, berarti P sama dengan negatif 100 dibagi PR. Nah makanya kacamata miopi itu minus karena dari angka sebelah sana. Ya, tanda minus. Oke, dua rumus saja ya untuk rabun jauh. Kita coba jawab soal ya, supaya lebih paham. Nomor satu, Rilin tidak bisa melihat jelas pada jarak lebih dari 2 meter. Oh, berarti itu titik terjauh mata. Jadi saya tulis dulu diketahui ya. Berarti PR-nya 2 meter. Nah rumusnya itu, PR atau F itu dalam sentimeter. Kita ubah dulu ya. Jadi 200 sentimeter. Paling jauh, bisa lihat 200 sentimeter. Lepas dari 200 sentimeter, kurang jelas. Nah berikutnya Rilin, perlu memakai kacamata dengan kekuatan berapa dioptri? Oke, berarti ditanya P-nya. Masuk rumusnya, P sama dengan negatif 100 dibagi PR. Jadi negatif 100 dibagi 200. Jawabannya negatif setengah dioptri. Nah, jadi Rilin harus menggunakan kacamata ambil kekuatan negatif setengah dioptri. Kita lihat soal selanjutnya. Baiklah, nomor dua saya mau memakai contoh saya sendiri. Nah ini Toto memakai kacamata minus 3 dioptri. Berapa jarak terjauh yang dapat dilihat dengan jelas tanpa kacamata? Berapa jarak fokus lensanya? Oke, mari kita jawab ya. Nah, tulis dulu diketahuinya. Negatif 3 dioptri. Berarti P-nya. Negatif 3 dioptri. Lalu, masuk rumus. Nah itu ditanya jarak terjauh. Ditanya PR-nya. Pantum remotum. Jadi, P sama dengan negatif 100 dibagi PR. Nah, kita isi. Jadi, negatif 3. Negatif 100 dibagi PR. Nah, saya pindahin sana. Jadinya PR-nya. Jadinya nanti negatif 100 dibagi negatif 3. Jawabannya 33. Satu per tiga sentimeter. Nah, berarti saya lewat dari 33 sentimeter gak jelas kalau gak pakai kacamata. Ya. Selanjutnya, berapa kan jarak fokus lensanya? Nah, kita pakai humus yang pertama. Nah, itu sebenarnya P sama dengan 100 per fokus. Sebenarnya humusnya mirip saja. Ini kalau diisi, ini negatif 3 100 per fokus. Ya, jadi. Nah, ini bisa tulis di sini jadi mirip. Fokusnya jadi negatif 33 sepertiga sentimeter. Nah, selesai mudah soal tentang nabun jauh. Baiklah, sampai di sini kejumpaan kita. Kita hari ini sudah belajar tentang kacamata, miopi, atau rapun jauh. Semangat semuanya. Satu hari belajar minimal satu ilmu. Selamat menikmati.